Intro Halo teman-teman, hari ini aku akan bikin video tentang rincian berapa sih kira-kira harga uang sekolah di sekolah luar negeri dan kira-kira berapa ya pertimbangan harusnya biaya-biaya dikeluarkan nah aku kebetulan salah satu mahasiswi yang sekolah di Taiwan, tepatnya di Tianan University of Pharmacy and Science dan Tianan University ini adalah salah satu sekolah terbaik dalam farmasi dan sainsnya jelas lah ya namanya juga ada-ada farmasi dan sains nah karena aku ngambil jurusannya perhotelan, jadi aku bakal ngasih informasinya rinciannya itu tentang bagian perhotelan karena aku juga kurang tau ya untuk yang lain, cuman aku bakal ngasih kira-kiranya untuk perhotelan lah aku satu semester itu sekitar Rp52.000.000 dan aku kalikan kurus saat ini sekitar Rp490.000.000 per satu semester itu sekitar ini ya kayak praktek misalkan ada masak, ada bikin kue itu di luar dari itu jadi kalau misalkan ada masak-masak atau mungkin ulangan atau ada tentang bikin kue itu harus bayarnya beda lagi dan ini juga gak termasuk dari baju, alapnya tuh gak termasuk, jadi extrude jadi satu semester tuh Rp25.000.000.000, Rp480.000.000 disini tuh gak ada ini ya uang masuk itu gak ada jadi pas masuk langsung bayarnya itu adalah uang semesternya masuk nah untuk asramanya karena asrama disini juga cukup banyak, dibagi-bagi gedungnya banyak ada dari gedung paling baru yang sedeng sama gedung yang lumayan lama gitu gedung yang paling lama gitu nah aku kalah tinggalnya itu kebetulan di gedung lumayan baru, gedung kelima dan satu lagi gedung F itu gedung yang untuk dua orang tinggalin jadinya aku bakal ngasih rincian yang untuk satu kamar empat orang satu kamar empat orang itu di gedung kelima itu maksudnya yang lumayan baru itu sekitar Rp14.000.000.000 dikali Rp490.000.000.000 berarti Rp6.8.000.000.000.000 ini untuk yang satu kamar empat orang jadi satu semester itu sekitar segini dan kalau untuk yang satu kamar dua orang itu Rp18.000.000 dikali Rp490.000.000.000.000 8.820.000.000.000 aku udah cobain sih yang satu kamar empat orang sama satu kamar dua orang menurut aku gak gitu ada bedanya cuman mungkin yang bikin beda ya itu kalo satu kamar dua orang kan mungkin temennya cuma satu, jadi kalo mau belajar apa mungkin lebih temang, kalo satu kamar berempat mungkin ya agak berisik mungkin, karena kan ada tiga orang lainnya gitu, yang kita gak mungkin bisa, susut satu kita gak mungkin tapi agak ribetnya tinggal di asrama itu adalah ketika kamu nanti liburan summer vacation atau winter vacation untuk summer, untuk liburan summer maupun liburan winter itu biasanya sekolah itu gak ngizinin kita untuk tinggal lagi di dalam asrama, jadi kemungkinan itu biasanya harus pindah keluar atau boleh tinggal di sekolah tapi harus bayar lagi, satu bulan itu sekitar 3500 sekitar 3500 itu berarti eh 3500 x 490 ya sekitar eh 3500 x 490 itu berarti sekitar 1.715.000 1.720.000 berarti sekitar 1.720.000 per satu bulan ya berarti ya karena memang biasanya winter itu cuma dua bulanan satu sampai dua bulan hitungan eh ya sebulanan gitu kalo misalkan summer itu biasanya dua bulan setengah gitu untuk liburan ya nah untuk jajanan sehari-hari kalo untuk jajanan kayaknya gak bisa ini sih ya gak bisa di apa gak bisa di rinciin banget karena kan setiap orang beda-beda untuk makan pengeluaran tuh beda-beda gitu cuman untuk makan disini rata-rata kalo makan pientang kayak bento box gitu yang nasi 3 sayur 1 daging gitu biasanya kalo di dalam sekolah itu sekitar 65 NTD kita kali 4 plus 60 sekitar 31.850 ya anggap kita 32.000 jadi sekitar 32.000an untuk satu kali makan itu makan siap makan malem kalo makannya sama ya di dalam sekolah tapi kalo misalkan sarapan dan untuk minumannya itu biasanya satu belasnya segini itu sekitar 15 nanti ada su kacang teh coklat gitu-gitu ya anggap 15 desain setarnya tuh ada 10, 15, sampai 20 kita ambil yang setengahnya dia ya 15 NTD kali 490 itu sekitar 7.350 ya 7.500an untuk satu belas kecil kayak gini terus untuk kayak sandwich untuk kayak panping panping itu mungkin jatuhnya kayak omelette gitu ya itu sekitar 35 NTD lah kita kali 4 hmm sekitar 17.200an lah kalo misalkan di rupiah kan ya untuk batin kurang lebih kalo untuk sarapan aja ya sekitar 30.000 gitu kalo makan siang ya tadi 32.000an ya kurang lebih sekitar segitu sih untuk makan kalo untuk kebutuhan lain tuh relatif sih relatif ya setiap orang relatif cuman biasanya harusnya sih untuk satu bulan makan untuk mungkin sekitar ya 3 jutaan harusnya sih cukup ya kalo pagi siang malam ada makan harusnya cukup nah untuk kalo pengen tau sekolahnya tuh seperti apa luasnya kayak gimana asramanya tuh kayak gimana sih dari luarnya gitu aku beneran udah bikin videonya silahkan ditonton videonya untuk kalian semua nah jadi temen-temen inilah depan sekolah dari channel university of pharmacy and science nah disitu tuh ada tempat kayak saat pump gitu buat jaga-jaga 24 hour nah dari depan sekolahnya itu ada watson ada cosmet juga terus ada kayak pokok minuman sama ada highlight maupun 7-11 gitu-gitu itu tuh biasanya buat yang kalian kalo suka kirim barang atau suka shopping online itu bisa langsung dikirim ke dua mini water tersebut jadinya gampang banget dari sekolah sini langsung tinggal nyeberang aja ke situ dan disana tuh gangnya juga masih banyak makanan-makanan lain nah sekarang aku udah ngasih lihat depan sekolahnya sekarang mau lanjut coba kita lihat dalamnya kayak gimana masuk gerbang utama universitas itu bakal nge-lihat banyak banget gedung-gedung yang besar banget dari gedung kesintuh sampai ke gedung kesintuh nah aku bakal ngejelasin beberapa gedung jadi itu tuh gedung A gedung B gedung A itu kayak gedung buat perkantorannya universitas begitu terus itu perpustakaannya jadi satu gedung yang satu yang itu yang aku lingkar itu itu adalah gedung universitasnya nah untuk yang sekecil itu itu bagian asramanya itu bisa dibilang asrama yang baru dan untuk itu sama gedung biasanya untuk anak-anak belajar bagian perhotelan maupun information and management jadi bisa dibilang gedungnya gede-gede banget genks nah untuk yang belakangku itu tuh udah bagian asrama jadi kalau mau jalan kaki gitu lumayan cepet sih jadi semuanya hampir kayak jalan kaki maupun naik sepeda nah untuk gedung yang sedas itu itu gedung F itu untuk bagian anak-anak yang ngambil pelajaran kayak food food science gitu lah pokoknya dan jalannya juga agak capek sih karena kan dari asrama misalkan disitu waktu itu jalan ke jauh nah kalau asrama kesitu eh kesitu kesitu mungkin agak dekat cuman yang bikin enak sih perpustakaan yang gede banget disitu jadi kayak ada ruang teater terus ada buku-bukunya banyak terus kayak ada auditoriumnya yang kayak gitu-gitu semua disitu lengkap banget jadi kalau yang suka nonton film atau pengen santai di sofa-sofa gitu iya disitu sekarang kita sekarang kita bakal motor nah kita sampe ke tempatan nah ini gedung cek biasanya gedungnya tuh untuk kayak bagian semua banyak sih kayak ada bahasa jepan gitu nah itu tuh aula-nya ini tuh ini tuh aula bisa kalau ada acara atau apa bisa pake aula yang disini jadi aula-nya cukup kede dan ini tadi gedung ceknya disini nah itu gedung gini itu tuh gedung ini serio itu tuh asrama yang paling terbaru dari yang terbaru dan itu bener-bener dalian masih baru pernah sempat-sempat masuk cuman karena bukan dalian itu jadi gak ada saya sentuhkan ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada 7-11 ini ada 7-11 kita lihat dan ayah dan disini anaknya tuh bisa bersepeda ada yang bersepeda juga dengan itu bagian kantornya aku bakal menunjukkan aku bakal menunjukkan ini bagian jadi bisa juga gini barang ke sini ke dalam konsum bisa dari keberluan bagi tubuh ini untuk kita sekarang kan udah mulai sama location tentunya tutup udah gelap soalnya gak ada yang jualan karena kayaknya sih juga ada kayak jualan SS gitu disini juga ada terus biasanya juga jualan sarapan disitu itu juga ada banyak sih makanan-makanan terima kasih disini juga udah disiapin ada hand dryer tempat sistem sabun nih sabun juga udah ada dan cara-caranya juga semuanya disiapin sebenarnya cukup enak sih sekolah disini pentingnya biar sejalan aku langsung jalan ke gedung yang lainnya ada gedung K sama gedung X jadi itu gedung bagian ini sih ruangan dengan komputer-komputer Nah di ujung situ juga ada taman kanak-kanak dan ada kolam berenang juga sama tempat spa cuman karena udah liburan sekolah summer vacation tutup yang kecil itu disitu tempat gym tempat di dalam situ ruangan gym cuman kita nggak bisa di sini ada parkirannya itu kantin air biasanya kayak misalkan dan itu juga tempat buat ini sih kayak buat bikin roti atau masak-masak itu semua disitu kayak jurusan aku kan perotelan masuknya dan ada kantin terus ada disitu ada t-bike sepeda jadi buat temen-temen kalian mau jajan keluar yang tadi terus mahas jalan bisa pakai t-bike itu sekitar 30 menit pertama gratis lalu 30 menit selanjutnya bayar seramanya di belakang-belakang masih ada gitu masih ada gitu nah itu juga termasuk bagian gedung nah ini udah di ujung jadi itu tadi kan gedung-gedung nah sekarang kita menuju ke bagian belakang setelahan lagi ada yang main jadi ada lapangan baseballnya temen-temen nah itu kayaknya ada yang main baseball deh latihan main baseball jadi disini ada baseball terus di belakang situ itu ada lapangan basket juga di belakang situ itu ada lapangan bola sama ada lari track gitu ya lumayan gede nah jadi itu temen-temen yang aku udah videoin dari lapangan eh salah dari gedung sampai ke lapangan udah videoin semoga semua semoga temen-temen suka dan semoga menjadi salah satu pilihan kalau kalian mau dateng temen-temen karena masih karena masih banyak ngomong kokong-ngomong gitu jadi pokoknya kalau pagi-bagi tuh kayak awalnya seger aja gitu jadi kita ketemu di video selanjutnya tadaaa